ada radit 2m buat nyalek gue liat kemarin yang apa duit duit penuhnya kampanye anjing gila banget itu co mahal banget co kampanye apres tapi kalau itu kalau buat gue guys itu kan pendapat gue kalau buat lu pada kayak 2m mending lu top up di luminance ntar kalian bisa punya semua skin ml ya skin at work kami not jangan kok cemilan kan dipotong jambu luminance 10.000 sandang papan validasi gitu gak sih zaman sekarang zaman sekarang malas sandang dulu nih baju sandang terus pangan abis itu validasi papan mah gak penting kan masih numpang orang tua hahaha hahaha harus mundur perlahan ditutupin jalannya fokus dulu fokus jam dulu hampir aja gagal pulang hampir semua tapi emang gak bunuh-bunuh juga dia buka ya sepertinya ya aboy dia masih punya flicker juga masih cukup aman aja dan sejauh ini kita bisa meret angil lu akal magil bagian atas ya it's queen welcome mukco rungkat 200 juta rungkat tepan di lepasin iya bagian duet ya masih bisa ya harus ngandelin nantinya antropi lah ya di level yang keempat dan sejauh ini dari kedua belah romer udah mulai ngebantuin juga ke gold lane-nya untuk saling bisa pemenangkan matchup-nya dan biarkan exp lane-nya dengan nonton tram-daman juga terang tanpa gangguan tapi tidak dengan krait nampaknya tidak dengan krait oke dan untuk area setup-nya sekarang di turtle yang pertama ini masih cari level 4 juga semua dari gigi ngeri banget iiiih deg-degang oke paynya sudah keluar eh 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 ah boy mau ambil ulti siapa uh uh gila boy syarok boy nice boy eh jangan nice lah lupa bantai 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 baik-baik ah skill 1 rahasi aduh digoncing dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja aboynya mencabut bisa maju dan juga membuat anjir tapi bendoan puri malah menyelesaikan pula pergantian disatukan sama ini mah aduh enggak ada rugi setahun enggak ada ya lembur 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 anji hampir hampir sahaja bakal itu kali ini sepada aduh aduh ah kalau dia disiksa kalau dia disiksa enggak apa enggak apa apa ini no kayaknya No gendong No di GB no Oke memang tumbangnya pai dua kali nih terbayarkan dengan oleh Nino Alhamdulillah tapi ya sejauh ini mereka cukup solid untuk bisa melakukan adanya teamfight ya mereka tahu untuk kalau nikah er sama Didit masih kutlo apa kagak er sama Didit nikah juga guys mereka bangun keluarga lah tindak ke Jerman mereka akan berusaha untuk mengintibidasi lain-lain sehingga untuk distraksinya ya mereka mau gak mau harus bisa nge-back up-in cadera jangan tapi cadera dibiarkan kosong sendirian walaupun ya sudah bilang loh hero yang cukup mandiri ya tapi rasih ini di tengah bener-bener rasih dari tadi salto mulu loh kita galau ya gerak dikit salto gerak dikit salto ketabrak trampolin lagi capek banget ngeliatnya lompat terus ya tapi ya lihat ini lagi nge-bukin lortai dua hari anjing menghindari adanya sama unit yang disumbangkan oleh kreis coba untuk membuka vision juga dan masih bermain cukup sabar lagi ditarik dulu ya semuanya menantikan top-tortle yang kedua juga tapi apa yang belchernya Om Nalkot Justine nggak tahu doang tahu doang yang dimiliki oleh Luke ini masih cukup lama dan bahkan bisa dibilang kemenangan untuk yang merasakan musim ini bisa kamiknya disini nih tahu seperti itu kali ini sudah berpindah tempat pula Nathan berpindah kare bawah bisa dihabiskan namun sekarang terdeteksi pemain ke-5 dari gig enak banget mereka berkumpul semua ini Oke tertol sepertinya akan dikomit oleh pemain-pemain dari gifeng yap di matchnya masuk semuanya sementara atasnya dipukul masyarakat ada aja ya dongong nih pulau-pulau ini sumpah ngingin yang ternyata berhasil untuk bisa mengeksekusi mengeksekusi Pai di arah top lane itu totalitas ya gancur cotornya tapi memang tertolnya dapet turat atas dapet juga sekarang tapi trade untuk alter ego adalah mereka membiarkan Nino tadi swap jadi Nino sebenarnya ini diambil oke diambil sepertinya tidak benar oh diambil rahasi iya Hazelnya juga soalnya nggak buka retri ya tapi lihat Chaderah kalo dibiarin pegang lane sendirian itu turat-turat ini Chaderah masih ini kayaan siapa guys ya ini ada brute force di tangan, oh sorry Pai di tangan Pai kali ini kayaknya sama sih guys dia kill 1 soalnya Chaderah kalau memang dia bisa bertahan di atas untuk bisa memberikan damage yang besar untuk mengusin mundur Chaderah karena waktu Balosia menunggu dalam rumput oh ini adalah rumpasi yang dilakukan wuuu dibalaskan sudah satu buah energy raption maju aman lang udah makan lang udah makan lang aduh lagi pahlawan gua pahlawan apaan itu diambil tepat di depan tas loh iya tiba-tiba dia ngedess gitu loh soren ya ilah bikin lagi loh ini tumpah ada udah udah rusak Bego lupada berobat udah gua saranin guys orang lagi ngomongin ini ya kalau udah menatannya ada kayaan siapa ya nah lu makan gak tuh iklan hehehehehe lu makan tuh iklannya ya wih eternal God eternal God eternal God kah manis ini yang terlalu yang selanjutnya akan segera muncul akan ini menjadi perfect turtle untuk kick fan karena kontrol objektif mereka bagus banget loh iya dan look hampir saja kehabisan dari viragar morenya dan bener itu sekarang tidak ada viragar more mereka mengulangi bagaimana daya serang yang bisa dihasilkan oleh pemain pemain yang miliki no lagging namun tuh sekarang menang furia dikelu akan kembali perangnya rusuk banget anjing iya yang mati ini no adu no lu dikasih free farming no pusat bar bar bat asli bar bar bat nggak bohong gua bar bar bat ini tip anjing perangnya keren 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 perang perang ke Singapura bi like anjing Singapura wanabi kamu bisa kabur wanabi sumpah langsung dinite in tadi karena memang eh Singapura filipine wanabi dan langsung ke single target juga semua damage dari Valentina masuk wukil 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 perangnya eh ini setup yang disesana sama dong gimana poke damage dari Luke terus ya elah lembur lagi kok eh like dulu nggak sih guys sumpah kalau like nya gak nyampe 10.000 kita off aja ya ntar abis ini like dulu 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 dong saling bantu gitu dong sana oke oke thank you mah bro kaderah masih pakai korosin yang gue lihat di Filipina pada Wintol kerduan ya semuanya balik lagi ke lu mau masuk ke pengga sebulan kena berapa enggak tahu enggak tahu waduh Nino ente batluno no no anjing galak banget gig galak lihat tuh kaderah tuh main-main tuh satu lawan tiga pun dia coba Demek ini kalau super lihat nih udah tiga item gini tetap di belakang dia co nungguin anjing berbeda dari game yang pertama benar nih tifat kumpul menjadi senjata buat divam sekarang gimana mereka tiap kali komik ke sesuatu mereka akan datang enggak cuma satu dua tapi langsung tiga sampai dengan empat bahkan membiarkan cadera sendirian ini untuk split push wow dan Lord tanpa adanya balap bantuan juga ya dari gangguan-gangguan alter ego mereka bisa set up dengan begitu baik dan exeklusi dan gifan kali ini memimpin dengan cukup jauh atau Lord tadi yang memang membuat kak Dera juga nih sangat-sangat kaya sekali hanya dekat sekali saya terpikaf dia tapi single pick up-nya juga kak Dera uh kalau dalam kah masih bisa mundur ke belakang bener punya BMI memang menjadi jaminan dibandingkan dengan entrofi yang cukup lama untuk kok nongkocak nama lu pada nyalain nino cok nino kan cuman mencet basic attack-basic attack doang guys agarannya cukup kuat nih guys Vexano Nathan dua hari lah ini baru n ini untuk clear cepat juga karena ya siapapun di depan Nathan terutama di menit 15 ke atas ini cepet banget untuk bisa dimelta oleh Nathan jadi harus bisa dijaga juga tapi tadi waktu Nino nya dikejar ini dia nih ya banyak banget for skill yang disediakan oleh gifan mereka punya area yang luar biasa banyak waduh lihat tuh kak Dera cowo sendirian aja bisa gitu anjing sepuluh ribu dari bon dan memang sesuatu bisa menangkap aja lu lagi like dulu makanya parah banget ih aku ngambek yang meraih seratus persen itu dua kali sedangkan empat marksmen lainnya yang berakhir dengan kekalahan yes termasuk game yang pertama tadi ya Oke jadi ini akan menjadi satu hero kemenangan ya bisa dibilang dan ini udah terlihat juga dengan dominasi yang sudah ditunjukkan oleh gifan ya dengan basic attack dari cadera juga dari kau tadi ya yang bocor banget ketika hit ke tas dan gif mereka tidak akan menyenangkan hal ini mereka sudah cukup unggul dari sisi gold dan Ups oke aboy memang disana terpantau sedikit ilmu an abangku jangan mau kalah oke Wah ini Rasi mau coba untuk mancari lagi ya keberadaan dari aboy memberikan geretakan balasan tapi ya balik lagi nih Rasi juga udah mulai pengen kena Arcane Shade Shadow Strike aja udah mulai kehilangan yang berada di Rasi parah 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 halus kembali tetap akan menjadi perhatian kita karena Nino adalah sumber segala-sumber Oke tapi ya dengan keadaan seperti ini arti ngopeng ngasih tani ini ngopin komennya udah nggak bisa yang terlalu luasa kembali untuk mendapatkan ya tuh udah namanya jelas ya sepuluh ribu dari bond pesan Jijil Bapak ya omkis nolibu ayo lo mbo on ya lihat pin komen guys kamu cuma mau menangkan jika tidak bisa oke, teman-teman hahaha hahahha hahahha hahahahh ahah Kenapa ya kalau udah ngantuk gini, receh banget ya? Kayak ga ada yang pukul spad-nya ini Kekuatan dari Nathan, terutama untuk di 15 menit ke atas ya Ini bisa nge-bell download dengan sangat cepat juga Dan ini masih dengan Lord yang punya efek charge Belum dengan Lord yang tahu Jelas ini masih bisa di handle oleh Alterigo Selama mereka ga terlalu keluar ya dari area base mereka Oke, jadi Nino sebagai source damage terbesar lah ya Harus menjaga dirinya dan sekarang kita akan melihat bagaimana Dari clear wave yang sedang dilakukan juga oleh Alterigo Lord akan segera dikawal di area top lane Oke, sudah sama-sama hampir level 15 untuk semua player-nya Sebenarnya itu BMI udah mulai terlihat dan sekarang Minogor yang sudah dikeluarkan depan Anjir ga gerak cowo si Pai Berset perangnya lu lihat sendiri dah, lu lihat sendiri dah perangnya dah ya No, jad musik ketekin no No Mati deh lo Ice no Tawar lu botak no Bisa menembus cara pertahanan dan BMI dikeluarkan oleh Catera Setidaknya ada 3 orang yang berhasil untuk dihancurkan Namun 10.000 dari Anies Baswedan Pesan, kamu berani gitu nak bisa Admin, 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 tolong Admin ini pin komen Biasa link donate, link donate Buff demi buff, tidak akan membiarkan Aldrigo untuk pulau dikeluarkan 10.000 dari Boon Pesan ilmu janggar gasibro 16 perjen Oke dan rahsi ya ga bisa berbuat banyak ya Berjalan sejauh itu aja Kalau misalkan terlalu jauh juga Bisa dipanis, jadi mungkin Magic Sentry Yang akan dimaksimalkan Untuk bisa melihat ya, karena masih disimpan tuh buat Magic Sentry nya Untuk di momen-momen yang tepat Karena memang ada tambahan movement itu juga Ketika kita membuka Magic Sentry Nah ini jangan kebarangan lah ya Betul Dalam keadaan yang genting nantinya Di saat butuh buka vision Tapi kita bisa melihat bagaimana kali ini Aboi Masih coba untuk bermain cukup agresif ya Jadi coba untuk ngepok juga jauh-jauh Tapi ya untuk Lord yang sesat lagi akan segera muncul Terlihat dari segi Endgame Equipment di menit yang ke-16 Om Wow, semuanya unggul ya untuk Gig Ini seakan-akan membalikkan keadaan di game yang pertama juga Dari Luke yang menyelesaikan kombinasi antara War Axe Bersama dengan Burthorce Dia juga punya Immortal Artina Shield Dan satu buah Silence Rope Dari Nino tadi dengan full itemnya Ada Divine Clamp yang sudah dimiliki juga oleh Nino sekarang Penting banget untuk bisa melihat dan menjaga posisi bagi Nino sendiri Dan Lord tidak ditahan di menit yang ke-18 akan langsung Ayo AE, ayo AE, ayo AE Eee, jangan lembur, jangan lembur, jangan lembur Dari Agner, pesan bisa mengintip keberadaan Lord yang sedikit lagi Ditu loh Agner, aman Agner Ditu loh Agner, aman Agner Ditu loh Agner, aman Agner Ditu loh Agner lagi semuanya Benar-benar balik Masih epic, belum login-login gue 10 ribu dari Mas Anies Pesan, presiden-presiden apa yang bijinya Dan sekarang kita akan melihat bagaimana Lord yang akan berjalan di arah tengah Masih cuma untuk dimanis juga dengan adanya Wave Wave Minion Di sisi yang berlainan juga Cadera akan bergerak di arah top lane perlahan Lord Kalian selesai masuk, Magic Sentry diaktifkan Oke, Luke bergerak di bagian bawah Sisi dengan player stack yang dimiliki Sebentar atasnya, harus patah padahal mulai Tenaga langsung dikeluarkan Tapi sekarang entropinya Baru saat kita bisa mengatakan damage keseluruhan Lu bisa membuat ke arah beberapa player dimiliki oleh King Kuracu, tapi tasnya tidak kuat lagi Terima begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuh Lord bisa langsung dihilangkan Tapi tidak untuk beberapa player dimiliki oleh King Bahkan barusan terlihat Ada benar-benar dikeluarkan Tapi mereka sempat mempongkutu bisa menyambahkan kedungan Ada wild charge lagi yang udah terlihat Tidak untuk lama Triple kill, selesailah sudah Sehingga butuh waktu yang lama Untuk Geek bisa menyambahkan kedudukan Oke, Geek Fam berhasil untuk bisa menyambahkan keadaan Lang, welcome lang Komsal Terigo bertanding lagi di game yang ketiga Malam minggu kita masih belum berakhir Kita masih punya satu game terakhir Wow, ya dan permainan kolektif yang dimainkan Geek tadi Berjalanan berbarengan empat Satu, membiarkan cadera untuk sendirian farming Dan kalau memang butuh bantuan Barulah dia yang akan dibantu Early game yang manis dari Geek disini Dimana mereka fokus untuk menekan Pai Agar Pai tidak terlalu besar levelnya Dan bisa di press, membiarkan Loom bisa ditinggal akhirnya Untuk berduel berhadapan dengan Pai Dan kita tahu bagaimana Vansana Yang enggak punya escape tools Ketabrak cloud Kenapok juga dari Arcane Shade Shadow Sorry yeh Impact dari Vansananya memang tidak jadi terlihat ya Iya, usah banget ya buat pesan-pesan-pesan Valen-falennya juga merepotkan banget Karena banyak pilihan akhirnya Gak ada, gak ada, gak ada Ikhlas pak waktu itu Komen weh, baca lah Sun Ini kolor bahaya mati doa-nya gue, sumpah Hei Baru Iya